Dalam memperoleh data sebagai landasan keputusan dan tindakan, kita dihadapkan kepada beragam jenis artikel. Tentunya kita perlu mencari artikel yang sesuai dengan masalah yang kita hendak pecahkan. Namun demikian, banyak artikel, maksud saya hampir semua penelitian dan artikel dimulai dengan abstrak. Pada saat ini saya akan memaparkan sedikit masukan kepada kita semua, khususnya kepada rekan-rekan calon perawat profesional, bahwa di dalam abstrak, kita sebagai perawat sulit untuk mengutip. Kenapa? Alasannya sebagai berikut. Abstrak merupakan etalase dari penelitian tersebut. Namun, sebelum kita masuk ke dalam membaca dan menggali, memahami lebih lanjut sebuah artikel penelitian, kita perlu memahami informasi apa yang kita dapat peroleh dari abstrak. Saya akan analogikan dengan pengalaman Anda apabila Anda sedang melakukan Windows Shopping. Apabila Anda pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, para vendor membuat kaca, hiasan yang indah, tapi coba Bapak dan Ibu perhatikan atau rekan-rekan perawat perhatikan, bahwa yang ditunjukkan di display atau yang ditunjukkan di dalam toko tersebut tidak lengkap. Sepatu sebelah, sebagian, dan tidak semua warna, tidak semua ukuran. Yang Anda akan lihat di sana adalah warna yang terbaik dan model yang terbaik. Karena kenapa? Itu akan mengundang kita sebagai customer datang masuk, bertanya, dan mencoba. Diharapkan dengan display tersebut kita tertarik untuk masuk. Demikian juga abstrak. Abstrak dituliskan dalam kata-kata yang sangat terbatas. Namun Anda dapat memperoleh beberapa bimbingan. Yaitu, pada saat kita membaca sebuah abstrak, yang Anda perlu pahami adalah, mengapa penelitian tersebut dilakukan? Apa yang mereka peroleh? Siapa yang dijadikan sebagai subjek penelitian? Bagaimana dan kenapa mereka harus terlibat menjadi subjek? Dan apa yang telah kita pahami sebelum penelitian tersebut dilaksanakan? Hal-hal tersebut akan membantu Anda membuat keputusan untuk melanjutkan membaca lebih dalam, lebih lanjut artikel tersebut atau Anda dapat berpindah kepada artikel yang lain. Evident base sangat penting di dalam profesi keperawatan. Selalu tanamkan di dalam pikiran kita sebagai perawat profesional bahwa setiap tindakan, informasi yang kita peroleh, baik dari pasien, dari keluarga, dari tim pelayan-pelayan kesehatan, merupakan bukti yang penting yang dapat kita gunakan sebagai landasan bagi kita untuk melaksanakan asuhan keperawatan. Karena metode ilmiah bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada kita memahami, menjelaskan, memprediksi, serta mengontrol fenomena. Saya berharap video ini akan menumbuhkan kepada calon-calon perawat profesional, kepada perawat-perawat profesional, kepada kita semua, pola pikir, paradigma, dan kebiasaan di dalam memelaksanakan asuhan keperawatan menggunakan Evident Base Practice. Selamat belajar, tetap memelihara kesehatan.